Terima kasih Juara satu karya dokumenter panjang Mengalahkan ratusan ribuan entry-entry dari seluruh TV swasta di Indonesia Ya namanya Piala Presiden Kita mendapatkan hediah 50 juta Dan karya ini juga sudah dibeli oleh Discovery untuk ditayangkan di seluruh dunia Ya kita lihat ini karya teman TVRI Pastikan tidak ada laler Keren banget Jelajah kopi Belum Pak Jangan tepuk tangan dulu Matamu adalah senja ketika matahari menyelinap pergi Gelap tak membuatku kehilangan arah Karena biji-biji kopi yang merah lah yang meneranginya Matamu adalah pagi ketika matahari bangkit dari tidur Hangat menjalan ke seluruh sendi-sendi Serupa panasnya kopi yang kuseduh setiap pagi Semakin pahit semakin berharga Cahaya Cahaya Sebenarnya cahaya Tokengon Kota indah di tepi Danau Mutawa Dataran tinggi Gayo semakin mempercantik kota ini sejauh mata memandang Tapi tahukah anda Ada tiga hal yang membuat Gayo dikenal dunia Gunung Leser Tarisaman Dan Kopi Bagaimana sebenarnya sejarah kopi di Tanah Gayo Sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakatnya Tanah Gayo Terima kasih telah menonton! Ya silahkan kelompok-kelompok tangan Ya Teman-teman sekalian Indonesia adalah negara pengekspor kopi yang sangat unik Secara kuantiti memang nomor empat Kuantiti ya Kita kalah dengan Brazil, Kolumbia, bahkan kalah dengan Vietnam Tetapi kalau authenticity Authenticnya Ya Indonesia itu nomor satu Ada kopi Gayo Ya ya, kopi tur aja Mendailing Saya nggak tahu Kalimantan punya kopi atau tidak Ada ya Semua kita punya kopi Ini produksi Kalbar ya Anda lihat ini Kalbar Pak Rizal Damis memimpin langsung Ini udah setara pak Kalau tadi discovery ini setara Orang pikir ini Netgeo yang bikin Anda lihat Ini adalah produksi TVRI Kalbar Tonton dulu baru tepuk tangan Satu Dua Tiga Selamat menikmati Selamat menikmati Tepuk tangan. Presenternya ada di sini, jangan. Mana presenternya? Enggak ada di sini, enggak datang ya. Saya tanya di mana-mana, gila. Gila Pak. Anda lihat ini, ini memenangkan festival film budaya Nusantara. Produksi Sulawesi Barat. Saya tunjukkan kemarin di Jepang. Waduh Pak, mereka kagum. Kita aja kagum. Ini cerita tentang di Toraja itu. Kan untuk pemakaman kan mahal banget. Harus tunggu semua, ngumpulin kerbau. Sebelum disip itu prosesi penghubung. Mayatnya, jenazahnya kan dimuli dulu tuh. Ditaruh di satu rumah, ditungguin oleh satu dukun perempuan. Itulah cerita tentang itu, tomato dangi judulnya. Memenangkan banyak penghargaan. Anda lihat, inilah karyanya. Langkah kehidupan telah dikemas oleh takdir. Laksana tanda baca titik di akhir kalimat, struktur pun telah lengkap. Begitu pola kehidupan, kesempurnaannya akan diakhiri dengan kematian. Kematian selalu menyisakan rasa sakit. Sakitnya raga yang terpisah dengan roh. Dan rasa sakit atas duka karena kepergian orang terkasih untuk selama-lamanya. Tuhan menciptakan manusia untuk berhikmat. Menjalankan apa yang menjadi ketentuan langit dan tradisi. Perempuan dianugerahi rasa cinta kasih yang lebih. Perempuan menjalani tradisi sepenuh hati. Mengabdi pada yang mati. Ya, tomato dangi. Teman-teman ini puncak dari karya hebat anak-anak TVRI. Tiga bulan yang lalu, tiga orang karyawan TVRI kami kirim ke Cina. Kota Sian namanya. Pusat awal perjalanan jalur sutra yang hebat itu. Kita diminta untuk membuat cerita tentang jalur sutra. Tiga orang kami kirim, lapan hari mereka syuting. Untuk membuat proposal acara yang akan mereka terima. Ya, oleh salah satu institusi televisi di Cina. Dan TVRI menang. Anda lihat ini karyanya. Ya, ya. Pertanyaan, ada pengaruh Islamnya Pak. Anda lihat, masih terlihat di situ. Ada masjid. Ini patung terakota yang top itu. Welcome visitors with enhancements. Anda lihat shotnya. Voice-overnya. Editingnya. Musiknya. Pemilihan gambarnya. Sian. Xian. Now it's continuously developing. Skyscraper standing tall amongst the old tradition preserves in harmony. Become a barometer of the ancient beauty. Standing in elegant sad base to the modern metropolitan city. The silk has attracted people from the west to the east. The sheen of silk continues to develop. Change the world and create a new civilization. Seekro. Change. Wow. Voice-overnya keren banget. Itu TVRI tuh, Pak. Anak Semarang. Sehari ini ngomongnya medok. Begitu bahasa Inggrisnya bagus banget. Bilang bahasa Inggris terus aja deh. Ya. TVRI menjadi rumah bulu tangkis. Ini yang mengangkat rating TVRI. Dan ini yang paling menggemparkan dunia broadcast. Mainkan. Liga Inggris di TVRI. Boi. Ada Liga Inggris di TVRI. Ada Liga Inggris di TVRI. Ada Liga Inggris di TVRI. Ini yang bikin gempar, Pak. Semua orang bicara tentang TVRI punya Liga Inggris. Hampir gak percaya kami dapet ini. Pak Dirut, katanya anggarannya kecil kok dapet. Saya bilang inilah rejeki anak soleh. Karena kami comply. Pertemanan, persahabatan, network dan orang sudah trust. Percaya dengan TVRI. Sudah WTP, sudah BMN World. Dan saya, kemampuan kami promosilah dengan Pak Amni. Kalau Anda butuh penontonnya banyak, TVRI dong. Penonton kami kan hampir 80% penduduk. 160 juta penduduk bisa menonton. Jadi kalau Anda masing iklan di sini, di TVRI, yang nonton 160 juta. Tiwi swasta, gak sampai 60. Karena pemancarnya kan lebih sedikit. Mereka cuma di kota-kota besar saja. Jadi kalau bapak-bapak dari TNI, butuh sosialisasi kan sampai ke pelosok-pelosok. Ya, hanya TVRI. Ini cuma saya jualan aja sih. Tarifnya masih murah, PNBP. Ya, timnas. Timnas di TVRI, Pak. Indonesia-Malaysia, Indonesia-Tailand. Tiba-tiba, dulu orang bilang, TVRI itu ditaruh program apa, gak mungkin nomor satu. Kami membuktikan, Pak, nomor satu. Ya, hari itu, nih. Yang di highlight biru itu. Nomor satu, Pak. Nomor satu acara TVRI itu. Game Indonesia-Malaysia. Yang nomor duanya itu, pembahasan sebelum game. Yang nomor sepuluh itu, pembahasan setelah game. Kalah, Pak, masih ditonton. Gempar habis itu. Gila TVRI itu. Oleh karena itu, sekarang kami mendapatkan Formula E. Motor GP Enduro. IBL semuanya di TVRI, Pak. Berebut orang masang di TVRI. Ya, instansi-instansi sekarang ngajak kerja sama TVRI banyak banget. Karena kita sudah membuktikan. TVRI udah nomor sembilan, loh. Ya, kadang-kadang turun dikit lah. Dan ini cenderung menanjak terus, Pak. Anggaran masih kecil. Bayangkan kalau anggaran saya ditambah. Ya, oke. Tuh, Anda lihat. Nih, ada yang bilang, Pak. TVRI Sport HD ini kualitas gambarnya mulus kayak Raisa. Ini lebih lucu lagi. Nah, ini kami siaran-siaran ke negaraan TVRI semua. Alat kami paling canggih. Ini lucu lagi, Pak. Gue kesel banget lagi lemes-lemesnya. Bapak gue manggil dari bawah ke atas. Cuma buat ngeliatin. TVRI sekarang udah ada iklannya, loh. Dulu nggak ada, Pak. Nih, Pak. Kenapa TVRI bisa bergerak? SDM, Pak. Percuma punya direksi yang kayak apa gitu, tapi yang bawahnya nggak mau support. Percuma. Keberhasilan TVRI bertransformasi karena gerakan transformasi ini didukung oleh SDM. Anda lihat nih salah satu Instagram pegawai TVRI, Pak. Dia bilang, sekarang dengan bangga kami berani bahwa kami katakan bahwa kami adalah pegawai TVRI. Iya, Pak. Kuncinya di situ. Jadi seorang leader harus mampu menggerakkan sampai ke bawah sekalipun. Apakah semuanya patuh? Tidak ada aja lah. Biarin aja, Pak. Saya ini kan membawa mereka lari. Saya bilang, eh, TVRI itu nomor 15. Kalau kita mau mengejar depan, kita harus berlari lebih kencang, betul? Itu yang saya lakukan. Ayo, kita kerja keras. Ada yang nggak keluar lari. Saya bilang, kamu kalau nggak keluar lari, diem aja, jangan ganggu ya. Udah ibadah itu. Itu penting, Pak. Kami era digital udah siap semua, Pak. Kami medsos kami udah siap semua. Dengan ini mengerikan nih, Pak. Kita ya. Arsip kita TVRI, saya tinggal cincang-cincang 7 menit masuk di YouTube, kelar. Kami kan punya siaran dari tahun 62, Pak. Kalau Anda mau lihat elipikal gebugin judo cun yang punya, cuma kami, Pak. Ya? Betul. PSSI masih menang terus. Ada nih di TVRI, Pak. Kalau yang kalah terus, yang lain adalah. Iya, kan? Lawan Brunei aja susah sekarang TVRI, Pak. Oke. Nih, jangkauan kami. Kami punya TVRI klik. Kemarin udah 1,5 miliar yang klik, Pak. Makanya, ikut dong aplikasi TVRI. Ya, ini luar biasa, Pak. Pak, inilah media pemersatu bangsa. Barangkali ini, apa video saya terakhir, kita nyanyi sama-sama. Inilah perannya TVRI sebagai media pemersatu bangsa. Kami bekerja sama dengan BPIP. Mari kita lupakan segala macam persoalan. Kita berikrar kembali satu tanah air Indonesia. Main kan, jari. Kabar ada produksi, ya? Anak-anak dari tujuh provinsi. Papua, Maluku, Kalbar. Yuk. Siar siur Daunnya melambai Padi mengendah Puding merayu Turun-burun Mernyanyi gembira Eh, Pak. Tanah airku Tumpah daraku Tanah airku Tanah airku Tumpah daraku Tanah yang indah Terima kasih untuk kita semua, ya? Inilah fungsi TVRI. Nomor satu bangsa. Ini My closing statement. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, Para junior, Para senior yang sangat saya cintai, Demi pendidikan yang tidak boleh mati. Ya, demi budaya juga yang tidak boleh mati. Kami kan 30 station, semuanya memproduksi acara-acara budaya. Tanpa itu mungkin anak cucu kita tidak akan kenal dengan budaya kita. Demi nilai kebersamaan, kebangsaan, persatuan, inspirasi. Mari kita dukung TV publik Indonesia, LPP TVRI. Wabillahi 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 w sempat pesimis mau mundur nggak bisa nih udah tekan kontrak nih Nah apakah inovasi-inovasi yang Bapak lakukan ini adalah merupakan bagian dari the power of kepepet dalam situasi kepepet ini memungkinkan kita memungkinkan tidak kita berinovasi atau bahkan inovasi-inovasi ini muncul di saat kondisi kita kepepet Pak Helmi seperti apa boleh dijelaskan ya banyak karya besar karena situasi kepepet ya saya kadang-kadang percaya betul the power of kepepet kadang-kadang saya memepetkan diri saya supaya saya kreatif kayak saya harus nulis apa gitu setunggu sampai last minute gitu berjam-jam berhari-hari kayak saya cuman merenung membaca merenung berkontemplasi begitu saya di depan laptop saya unstoppable ya pressure waktu itu menjadi kadang-kadang menarik menghasilkan karya-karya jawab walaupun itu bukan sesuatu ideal di TVRI saya sendiri kaget ya ternyata karyawan TVRI tuh begitu kita sentuh gitu ini lebih kepada pendekatan hati eh saya ini nggak lama di TVRI kontrak saya cuman lima tahun ya habis itu saya harus meninggalkan legasi TVRI harus jalan ayo ayo ini milik kita sama-sama masa kami orang luar aja semangat anda tidak semangat di awal-awal saya memimpin TVRI kami masuk lebih pagi dari karyawan TVRI pulang lebih lambat dari karyawan TVRI mereka jam 4 dah pulang kami jam 9 jam 10 jam 11 kadang-kadang ada yang tidur di kantor tapi lama apa yang kami lakukan itu juga ngikut mereka ya ngikut mereka Oh bos gua aja begitu jadi ngikut udah banyaklah satu-satu dulu karyawan TVRI parah absensinya di TVRI pusat itu 1300 karyawan pintunya banyak banget susah dipakai fingerprint fingerprintnya dirusak pasangin CCTV CCTVnya dirusak di awal-awal tapi sekarang udah inilah sudah lama-lama yang penting kita sebagai pimpinan mencontohkan dan kami punya agent of change yaitu kayak Pak Rizal kita tularkan kan enggak mungkin kami bernama yang kontrol ya kami tularkan kau jadi ujung tombak ujung tombak kami lakukan kami punya rizal damis-rijal damis yang lain baik di pusat maupun di daerah-daerah jadi transformasi TVRI adalah dari situ tapi saya pribadi sangat kagum dengan keinginan teman-teman TVRI yang bertahun-tahun di posisi batem itu dan sekarang mereka menikmati enak juga ternyata kalau mulai dipuji orang supaya kita dipuji orang Mari kita kerja keras sama-sama keberhasilan TVRI bukan keberhasilan seorang Helmi Ayas mata saya hanya menguat mengapa menggambarkan saya itu adalah seorang dirigen orkestra ya bahan bakunya disana Ayo kita sama-sama sama dengan saya sekarang jadi ketua ikanastan 70.000 alumni mengabdi di berbagai tempat hebat-hebat masuk stand aja susah ini alumni udah hebat-hebat selama ini mungkin tidak kompak sekarang saya ayo 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 lupakan 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 masa lalu ayo kita ke depan sekarang mengalir ya mari kita berbuat sesuatu untuk orang lain itu yang saya selaku lakukan di TVRI saya lakukan itu ya yang ikanas ya ini kewajiban sosial saya lah di ikanas dan di TVRI juga saya melakukan satu hal yang dulu saya dapat ilmu ini pada saat saya kuliah di MIT di Amerika namanya connecting dots kita itu tinggal menghubungkan gitu antara simpul-simpul titik-titik itu menghubungkan antara yang butuh dengan yang bisa membantu kan begitu antara yang kurang dengan yang berkelebihan saya tinggal menghubungkan eh ini ada karyawan TVRI bantu kau bantu ya untuk saya lebih Pak Gubernur saya lebih Pak Bupati Menteri Pak Menteri bantu dong Pak kami gini-gini mereka membantu itulah ilmu yang disebut dengan connecting dots menghubungkan titik-titik seluruh orang itu adalah titik di dalam universe-nya kerjaan saya adalah menghubungkan menghubungkan aja menghubungkan aja saya tidak punya waktu tidak punya energi berlebih untuk ya tapi nelpon-nelpon aja WA eh Pak Dirjen tolong bantu dong ini nih kadang-kadang orang itu cuman perlu disapa banyak orang yang senang membantu tapi nggak ada yang datang kepada dia untuk minta bantuan that's my job saya minta gimana tipsnya kalau sebaliknya ternyata ketika leadership itu tidak mendukung untuk inovasi seperti TVRI yang sebelumnya mungkin itu gimana kami nih sebagai yang karyawan-karyawan atau belum jadi leadership di top itu supaya bisa berinovasi itu seperti apa Pak Helmi pengalaman saya saya kan jadi motivator speaker ya motivation speaker di berbagai tempat dan saya ngomong berbagai hal creativity leadership transformasi saya sekarang banyak diminta ngomong bicara di mana-mana tentang transformasi saya bisa bicara tentang personal branding change change dimanapun itu harus dimulai dari top leader nggak mungkin itu ya perubahan itu tanpa didukung oleh orang nomor satu banyak terjadi ya orang nomor satu bilang eh kita harus berubah tapi dianya nggak berubah itu yang kadang tidak jalan saya udah tahu tuh ilmunya top leadernya harus mimpin dibawah saya ada lima direktur semua mereka mimpin kepala stasiun semua mimpin ada kepala stasiun yang tidak mau kamu bergerak saya telepon eh ada apa kamu ya masa kamu nggak lihat kami bergerak kau nggak bergerak ya itu yang kita lakukan terus kita harus melakukan quick win quick win tuh supaya berubah itu kan tidak nyaman nggak nyaman berubah itu tapi harus dilakukan tapi kalau ada berhasil harus diumumkan wah teman-teman kita ini nih ada karyawan yang baik kita harus celebrate terima kasih tunjukkan kepada yang lain supaya hal layak supaya karyawan paham dengan bahwa perubahan itu terus dilakukan saya sebagai motivator saya cuma punya kalimat yang very powerful apa itu how can you inspire people if you are not inspiring enough ya how can you motivate people if you're not motivating enough nggak mungkin kita motivasi orang kalau kitanya sendiri lemes nggak mungkin kita bisa menginspirasi orang kalau kitanya sendiri tidak menginspirasi makanya saya selalu semangat kalau saya tidak semangat semangatnya lemes gitu istirahat gerak pasukannya gede kan di militer di Jepang semangat busidonya luar biasa kita menerapkan itu ya itu yang itu yang kita lakukan sekarang ini belum jawab Bagaimana kalau lidernya tidak tidak oke tidak kuat ya makanya kami itu ya saya pantang betul menyebut anak buah gitu nggak nggak ada anak buah itu dalam bahasa Inggris juga enggak ada namanya fruit child nggak ada gitu this is my fruit child nggak ada saya nggak pernah tuh paling saya punya staff kadang susah untuk mengidarkan kosa kata anak buah itu fruit child itu yang ada tuh adalah top leaders ya medium leader old leader senior leader junior leader all everybody's leader jadi kalau anda yang di tengah top lidernya mungkin tidak ada semangat ya diajak ngobrol lah tapi caranya itu resopan tidak ada atasan yang mau digurui nggak ada dong terima kasih atas kesempatannya perkenalkan Pak nama saya Bestari saya dari DJP KPP pertama Pontianak Timur saya ingin sedikit curcol saya hanya berbicara sebagai seorang milenial ya Pak ya apalagi Indonesia lagi bonus demografi banyakan masanya itu di Indonesia lagi banyak-banyaknya milenial atau usia produktif saya mau cerita dulu Pak saya di kosan punya TV Pak di kamar kosan itu ada TV tapi sama jadi saya itu jarang nonton TV Pak karena mungkin waktunya enggak cukup atau lebih menarik cara yang lain misalnya YouTube atau Instagram dan yang lain-lain nah jadi tadi saya juga tertarik Pak tadi ada salah satu masalah TVRI adalah nomor 7 kalau nggak salah not milenial enough ya jadi ada salah satu terus saya tadi coba buka YouTube-nya TVRI Pak saya kan mau kok keren banget sih tadi tomatodai yang dari Sulawesi Utara saya coba cari di YouTube saya filter berdasarkan view count saya filter berdasarkan kurang dapat tidak dapat sampai sini sih belum dapat Pak bukan tidak dapat ya jadi mungkin berarti aksesnya mungkin untuk mencari selalu untuk mencari channel-channel atau karya-karya yang keren tadi kurang Pak apalagi tadi kan kita jarang nonton TV sama yang kedua Pak mungkin nggak jadi ini bagian dari pertanyaan saya ini keraguan saya apalagi saya buku saya tidak tahu menau kurang tahu tentang media jurnalistik dan lain-lain apakah mungkin TVRI ini bisa jadi YouTube-nya itu dioptimalkan Pak ya jadi dengan hal-hal misal tadi film-film dokumenter karya-karya TVRI sangat keren Pak saya sangat apresi ya tadi luar biasa sekali apakah mungkin bikin film-film dokumenter kalau saya akan mau cari film dokumenter saya jadi larinya nontonnya Vice apa Fox atau di ekonomis misalnya jadi saya taunya malah yang kebudayaan luar negeri jadi culturenya luar negeri bukan di Indonesia padahal Indonesia kan kaya ya Pak culturenya banyak budayanya banyak gitu ya jadi saya yakin kalau misalnya TVRI nanti fokus di situ di kanal YouTube dan lain-lain pasti going concern juga Pak karena Indonesia kaya kan jadi dokumenternya tidak terbatas jadi kalau menghadirkan berita juga kita kupas dari sudut pandang yang tidak dikupas dari sudut pandang TV swasta lain seperti itu jadi pertanyaan saya adalah tentang keraguan-keraguan saya dan ketidaktahuan saya yang saya jelaskan sebelumnya Pak bagaimana penjelasan dan faktanya sebenarnya bagaimana Pak oke terima kasih tepuk tangan tuh Lestari terima kasih Ajar Fajar jadi kau catat ya pertanyaan dia ya yang salah satu yang mengelola medsos kita tuh adalah Mas Fajar jadi ya itulah PR kita nih Lestari yang kita lakukan sekarang mengaktifkan YouTube kita udah ada di YouTube tetapi kadang-kadang nge-uploadnya yang yang belum rajin Anda tahu nggak sih begitu saya masuk pengelola medsos TVRI saya itu usianya 52 tahun namanya pak guru Masya Allah bahasanya ide banget berantemnya mafajar itu bos ini kok aduh ide banget udah tapi saya pak gurunya sekarang menjadi milion milenial juga gitu kami sedang membenahin itu tuh membenahin itu sebagai kami udah bisa ditonton di YouTube walaupun nggak semua program ya kami bisa di nonton di Facebook kami punya TV Riklik walaupun masih istilahnya apa masih linear belum bisa VOD jadi yang pernah ditayangkan kalau kita mau tonton itu belum bisa ya sedang inilah kan anggaran lagi kalau anggarnya karena kemarin belum disetujuin selesai kita nah ini kerjasama dengan pihak ketiga ngeliat lagi peraturannya ada nggak di TVRI tidak boleh barter loh barter disetujuin cuma tiga makeup wardrobe sama furniture di luar itu belum boleh waduh itu merevisi aturan itu dua tahun belum kelar tuh lintas direktorat di meetingin ada yang nggak datang ulang lagi ya kalau orang luar mungkin dah letih gitu alangkan susahnya mau berbuat baik TV TV sport TV itu kan cuman 30 detik prime time sekaligus kan 2 juta sementara TV swasta udah bisa 100 juta ya waduh kok ini ada sumber PNBP yang bisa besar kok dibatasin gitu loh saya kan orang swasta swasta itu kan sell high by low jual semahal mahalnya beli semurah-murahnya di negara kan nggak bisa aturan sport kami itu dua juta nggak boleh dikurangin masuk akal nggak boleh ditambah juga jadi kalau dua juta dan bayar 2,1 dipanggil BPK kami waduh itu kalau di saya ini kan separuh swasta ini saya ya untung saya ngejasnya cepet kan banyak orang dari swasta mimpin lembaga pemerintah gitu melintir ya nggak masuk akal itu ya jadi termasuk tadi kita sedang mengusulkan tahun 2020 Insya Allah kita punya lembaga khusus nih bikin lembaga kan lama banget itu membuat kelembagaan itu persetujuan kemenpan menhukam keuangannya gimana kadang-kadang betul kata Pak Gupta di kadang-kadang fenomenanya udah terjadi aturannya nggak selesai-selesai tentang ojek online aja sampai sekarang belum selesai kali ojek online udah kemana-mana gitu ya jadi tapi semoga kita tidak lelah tapi kita catat ya ya kita catat jadi terima kasih sekali ya Oke 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 Oke